Hai Bip2lovers gimana nih kabarnya kalian semua sudah masuk bulan Agustus sekitar seminggu ya ini ya benar nih mis ayo ketikin ya kali ini kita bakal buka soal Zodiac apa tarut on the bed buat Zodiac Cancer nah kali ini kita bakal bahas si Cancer terus si Leo terus berlanjut ke si Virgo oke 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 nah mis ayo bentar ya nih ada sedikit info yang menyegarkan banget ya buat kita semua yang hidup di bumi ini ya kan em apa namanya vaksin virus yang sedang merajalala ini virus Corona ini ya udah ketemu ya dibilang ketemu juga gimana ya 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 masih dites pastry cuman maksudnya ya berarti kan ada harapan kalau keadaan bakal lebih better gitu nah untuk itu juga dengan setitik harapan yang semoga menyegarkan apa ya pikiran kita gitu jadi semoga semuanya ke depannya jalannya lebih baik lagi yang yang apa ya mungkin ada trouble karena virus kemarin gitu ya semoga ya walaupun mungkin agak susah ngebut ulangnya ya tapi maksudnya kayak maksudnya ngebut lagi harus usaha lagi ya semoga lebih semangat kan udah ada apa sih kayak udah ada pencerahan gitu oke aku mis ayo ini langsung sekalian eh langsung sekalian langsung buka dulu ya dari Zodiac pertama kali ini tuh si Zodiac Cancer 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 first first readingnya of course dari segi karir dan keuangan atau rezeki gitu ya jadi maksudnya bebas gitu sih kayak kalau karir dan keuangan kan bisa masuk ya entah kalian bekerja di suatu perusahaan sebagai karyawan atau punya usaha sendiri gitu Buat para Cancer ya para Cancer Hai ada yang nonton miss life life misalnya ada yang cancer ya nih yuk kita simak nih atau yayangnya ada yang cancer orangtua atau saudara juga bisa nih nih first cardnya disini ada the emperse terus ada kartu two of pentacles dilanjutkan lagi untuk para Cancer ada page of pentacles terus ada five of cups dan last cardnya buat keuangan atau karir dari para Cancer disini ada king of sword hmm cancer 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 mungkin kalau dari sini hmm kalian sedang merasa kok kayaknya pemasukan kalian kurang tapi sebenernya disini sendiri yang kalian ngerasa pemasukannya kurang itu dari kartu two of pentacles ini apa nih kak who's my hello kak ini aku lagi bacain cancer nih kak oh iya ini tetap aku bisa jawab pertanyaan kalian kok jadi untuk kalian semua yang mau tanya apa aja cukup ketik pertanyaan kalian di kolom komentar ya nanti misalnya langsung openin nah dimana Cancer merasa sepertinya kok kurang gitu apa yang masuk apa yang keluar tuh kayak mepet banget terus kalian juga jadi kayak gimana ya ini four of pentacles kan ada eh ini five ya ada gelas yang masih berdiri dan sudah jatuh sepertinya kalian cuman merenungkan menangisi dan sedih sama sama apa maksudnya karena gelas yang sudah jatuh itu gitu loh kayak gimana ya kalau kalian lebih bersyukur maksudnya dari lima gelas itu kan ada masih dua gelas yang berdiri gitu berarti masih ada hal yang baik dan bisa dipertahankan dan bisa di istilahnya bisa di cherish gitu loh kayak ya lebih bersyukur lah karena sebenarnya itu kayak walaupun apa yang masuk dan yang keluar sepertinya sangat mepet gitu kalian ngerasa kurang tapi sebenernya enggak gitu loh apalagi disini tuh ada kartu The Empress yang nunjukin sebenarnya kalian itu tidak tidak mepet sama sekali malahan berlebih dan cukup gitu loh malahan kayak semua kayak Empress itu kan ratu dari empat ratu ya nah dia tuh kayak menunjukkan kayak semua aspek dalam hidup kalian tuh sebenernya tercukupi dan senang dan tenang gitu kayak makmur gitu loh Kak Abri Nanovi Yanti suaminya cancer ya Kak iya nih suaminya enggak tahu ya kadang-kadang enggak resonate tapi maksudnya disini sendiri cancer sih harusnya sedang baik-baik saja hidupnya semuanya berkecukupan cuman lagi enggak bisa melihat gitu ehm lagi kusut-kusut sendiri dan sini pun ada patch of pentacles ya mungkin juga ada faktor dimana kayaknya ada ehm sedikit kejenuhan di pekerjaan kalian gitu atau usaha kalian gitu kalian mungkin merasa jenuh merasa kayaknya kok udah capek banget atau udah bosen banget terus kok kayaknya pemasukannya segitu gitu aja jadi para si si para cancer nih lagi enggak jelas eh sedih-sedih sendiri padahal everything is fine gitu loh para cancer hello gitu wake up wake up wake up jadi jangan terlalu in the blue sendiri gitu karena maksudnya everything it's okay gitu lebih bersyukur lagi dengan apa yang kalian punya dan apa yang kalian ada gitu aduh kak hari wis utama iya kaprikonus kali ini aku gak buka kaprikon aku bukanya cancer leofibu tapi kakak kalau kaprikon gitu mau tanya ketik aja kak nanti aku openin khusus buat kakak gitu pertanyaannya boleh apa aja kok dari karir keuangan keluarga temen mantan boleh banget gitu oke sambil nunggu pertanyaan yang lebih detail atau gimana misalnya lanjut lagi ya ke cancer ya kak by none of yanti everything is okay iya thank you thank you kakak juga thank you ini masih mau lanjut loh kak cancer tapi love life nya tapi buat yang masih single dulu nah nanti baru yang udah punya pasangan ya first card nya disini ada true two of ones terus terus dilanjutkan lagi ada eight of cups ini mohon maaf ya miss ayu ngomongnya agak terbata-bata karena hari ini miss ayu hihihi terus dilanjutkan lagi ada six of swords ada lagi buat love life nya para cancer yang masih single itu ada eight of swords dan yang terakhir disini buat love life para cancer yang masih jomblo ada eight of wands hehehe ya cancer selain dari keuangan kurang merasa bersyukur Kurang bisa melihat hal positif dari apa yang Sudah mereka miliki Ternyata di love life nya juga yang buat para single Sama Jadi kalo dari sini sendiri tuh kayak Kalian tuh terkurung sama luka lama kalian Atau ketakutan-ketakutan kalian gitu Udah parno duluan gitu lah Jadinya kekurung sendiri Terus kalian itu Udah parno sendiri Apa-apa kayak pengen yaudah lah gak tau ah tinggalin aja Gitu Tapi kalian disini merasa kayak gue pengennya tuh Kedepannya gue punya journey yang baik Pengen punya ketemu jalan yang baik Pokoknya kedepannya pengen bagus Kan impossible ya Maksudnya kamu apa-apa aja main ninggalin Apa-apa takut gitu Apa-apa parno gak coba dulu main ninggalin Kan mau gimana gitu Atau ada satu lagi typical cancer Di love life nya yang single ini Ada satu lagi nih Jadi kalian kebagi dua nih cancer bulan ini jadinya Yang love life nya masih single ya Nah salah satu cancer yang satunya lagi nih Malah kayak gak takut sama sekali gitu Atau cenderung gerabakan Jadi mungkin disini kalian dengan Berbagai macam konflik masalah Yang kalian tau sebenernya itu tuh Kayak Udah harusnya gak usah Kalian malah jalan terus gitu nih Kayak gini nih Misalnya ya misalnya ya Kalian misalnya ketemu cowok Udah umur 29 tahun belum kerja Tapi karena kalian sayang Dan ngeliat dia kayaknya sayang sama kalian Kalian jadi ngejalanin aja gitu ke depan Hajar terus gitu Makan cinta Gitu Jadi kayak Selain si cancer yang takutan Nah disini nih Ada satu lagi si cancer yang Semuanya main hajar aja Jadi ini Love life cancer di bulan ini Jadi kebagi dua kubu ya Buat yang para single Jadi Bisa dibilang kesimpulannya tuh Kalian cancer bulan ini bener-bener Implusif Implusifnya parah Yang gak mau beneran Gak mau langsung kabur Ngambil seribu langkah Yang mau langsung maju Langsung tabrak semuanya Gitu Terima kasih telah menonton! sub indo by broth3rmax